Sebelum Sobat Tronica melihat video ini, jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. By the way, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Hai, kembali lagi bersama saya, Brian di Tronica Official. Nah, hari ini kita mau ngebahas mesin, mesin fotocopy lagi, yaitu mesin dari Canon, ini udah di belakang saya. Ya, oke, nah tipenya itu adalah MF645CX. Nah, oke, kenapa ini barang ini mau coba untuk aku mulai coba review? Karena ini barang, kalau misalkan kita lihat dari harga, dari segi harga, itu udah tergolong rendah. Ya, kedua, untuk mesin ini, dia itu udah hampir bisa semuanya, gitu. Karena dia udah bisa print, scan, copy, terus udah bisa fax juga. Terus, sebelum lagi, dia udah disiapin wireless, gitu. Nah, wirelessnya itu, namanya Canon ya, dia udah ngasih kalian itu aplikasi namanya itu Mopria. Nah, ini ada tulisan di sini, aku kasih lihat gambarnya, Mopria. Nah, ini Mopria ini adalah sebuah aplikasi, jadi kalian kalau mau langsung nge-print dari handphone kalian, kalian menuju ke mesin ini, kalian bisa langsung pake handphone sebut, gitu. Jadi, Canon udah, bahasanya itu udah memberikan kalian facility yang very nice, gitu. Buat dari segi harga, dari aplikasinya, terus semuanya itu udah complete banget, gitu. Nah, kelebihan mesin ini juga, mesin ini itu udah dikasih atas itu DADF-nya, ya. Gambarnya di sini, ya, itu DADF-nya udah disiapin, terus layarnya udah full color, ya. Nah, DADF-nya itu nanti aku sambil jelasin sambil aku buka mesin itu seperti apa, dalamnya gimana. Nah, kayak gitu. Nah, terus, apa lagi ya, kelebihan dari mesin ini, oh iya, satu lagi yang paling penting. Dari harga yang kalian bisa dapet, ya, yang kalau misalnya kalian bisa cek di deskripsi, harganya itu kalian bisa dapetin dengan harga murah, terus udah bisa dapet color juga. Hmm, udah full spec. Jadi ini kalian, kalau misalkan kalian yang mau pakai murah di kantor, ya, buat nanti bisa ditawarin ke bosnya, atau mungkin mau buat biasa fotokopi, ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian untuk memakai mesin ini, gitu. Untuk memakai mesin murah kopi dengan harga yang cukup rendah, gitu, ya. Itu, cuman ada cumannya, cuman dia itu cuman bisa pakai untuk sampai kertas A4, nge-print-nya. Nah, nge-print-nya A4, kopinya A4, tapi bisa nggak, Kak? F4. Bisa juga F4. Kenapa aku bilang F4 bisa? Cuman F4-nya itu cukup bisa dia nge-print. Tapi di bagian kaca yang enak saya buat produknya, di bagian kacanya itu kalian nggak bisa masukin. F4-nya bisa dimana, Kak? Kalau kopi bisa kok. Emang, di taruh di bagian atasnya, di taruh di ADS. Oke, kita langsung aja ke produknya. Kita buka barangnya apa aja yang kalian dapetin untuk barang ini. Terus, ya, kita mau review juga ya untuk barangnya. Oke, kita langsung aja. Oke, ini dia barangnya. Oke, ini coba aku buka dulu. Min, tolong Min. Berat, Min. Ini beratnya berapa ya? Beratnya itu, kalau nggak salah, hampir... Apa, Min, disitu tulisan beratnya? Ber 20 kilo lebih barangnya. Oh, 31 kilo. Tuh, langsung dia ditulis di mesinnya. Beratnya itu sekitaran 31 kilo. Nah, ini barangnya kayak gini. Ya, tuh. Namanya Canon ya. Produk bagus ya. Ini untuk box-nya juga bagus. Packaging-nya rapi. Oke, ini yang pertama-tama yang kalian dapetin itu adalah... Pas kalian buka, ini dulu ya. Kartu garansinya itu udah dapet dari kalian. Ini langsung Canon asli ya. Jadi barangnya original. Oke, garansinya itu 1 tahun. Oke, nah, terus ini kalian dapet ini. Kabel USB. Ini sekitaran 1 meter ya, pasti ini. Ini buat ke printer, terus buat ke PC ataupun ke laptop kalian. Terus dapet kabel ini. Kabel telepon. Ya, karena ini kan udah support untuk fax. Biasa. Terus dapet kabel power. Oke. Oke, dapet apa lagi? Kita buka. Nah, ini buku manual. Seperti biasa. Dapet CD. CD-nya itu buat kalian install di PC atau di laptop kalian. Oke. Sama ada buku manual ya. Nah, ini kalau bisa dibaca dulu buku manualnya. Ini dikit kok nih. Nggak banyak. Retro-tebal. Jadi kalau bisa kalian baca dulu buku manual. Oke. Oke, bentar. Ini mau bantuin Bang Giman bukainnya ya. Oke, ini barangnya udah kita buka. Berarti kalau pas diangkat sih sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget. Nah, ini untuk layarnya seperti ini. Ini mesin karena ini barang baru ya. Aku nggak mau nyalain ya, guys. Jadi cuma kita buka. Kita lihat isinya, review barangnya dapet apa aja. Oke, nah terus ini. Ayo Bang, coba Bang. Kita ini. Nah, ini di ADF-nya. Gitu. Oke, ini barang di ADF-nya. Ini barang di ADF-nya. Oke. Nah, ini dia. Ini untuk ukuran kertas yang kalian bisa dapetin tuh ya. Legal letter segala macem ini bisa kalian masukin. Nah, tapi kalau misalkan kalian copy itu otomatis masuk. Kayak gini. Jadi untuk kertas letter atau F4-nya pun bisa-bisa aja dipakai. Nah, ini untuk kertasnya Bang. Men, ada. Anu coba kertas F4 dong, guys. Ini F4 ya. F4 ya? Nah, ini aku punya kertas A. Ini F4 kertasnya. Ini kalau kita masukin ya tuh. F4-nya pasti lewat tuh kertasnya. Ya. Untuk bagian kacanya. Nah, tapi kalau misalkan bisa nggak sih? Kita tetap copy. Gisa dong. Kita masukin ke dalam sini. Nanti komposisinya tuh kertasnya kayak gini. Gitu. Ini ada gambarnya tuh. Ya. Ini maksudnya gambarnya ngadep ke atas gini. Nanti dia copy. Kayak gitu. Ya. Terus di mesinnya itu juga udah termasuk. Ini juga belum bisa kak. Udah termasuk dapet. Apa namanya? Tonernya. Udah termasuk. Dapet tonernya. Jadi ini bauan mesin. Kayak gitu. Nah, ini. Tonernya langsung diinin. Nanti tinggal kalian. Nah, ini tuh. Kalau dibuka kayak gini nih. Oke. Nanti tinggal kalian. Ini tonernya nih. Nah, ini seri tonernya langsung dapet semuanya. Nah. Untuk mesin ini. Itu seri untuk mesinnya. Untuk seri tonernya itu adalah 054. Ya. Gitu. Ada yang black. Semuanya sama 054. Gitu. Ini tinggal kalian masukin aja. Terus nanti tinggal di kunci deh. Tuh. Nah, nanti pas lagi di awal. Itu pasti pemakaiannya itu agak lama. Bisa sekitaran 20 menitan. Karena dia masukin tonernya itu ke dalam mesinnya tersebut. Dulu. Nah, untuk dimensinya. Ini langsung aku tulis di. Apa? Di layar. Bisa kalian lihat. Bentuk yieldnya juga sama. Aku tulis semuanya. Ya. Ini barang kondisi kayak gini. Nah, ini bagian belakangnya. Cukup kita lihat belakangnya. Nah, ini ada. Ini buat USB. Lihat ya. Ya. Nah, USB-nya itu gunanya nanti. Bisa langsung kalian colokin. Ya. Dari data yang dari handphone. Eh. Dari PC kalian. Kalian copy. Taruh sini langsung misalkan SMPRINT. Jadi kayak nggak usah wireless atau apa. Oh ya. Ini juga super ethernet juga. Kabel ethernet. Kabel ethernet itu pakai RJ45. Nih. Di belakangnya. Itu fungsinya. Itu fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu untuk disambungin ke router-nya kalian. Jadi nanti kalau misalkan di kantor PC-nya ada 5, ada 10. Itu langsung bisa terkoneksi ke mesin ini. Tinggal di installin pakai CD-CD driver yang tadi. Nah, ini untuk belakangnya ya. Ini ada untuk kabel USB. Tuh. Ada USB. Ya. Terus ada ini yang USB port buat ke PC. Ini sebenarnya PC ke PC ke USB juga bisa sebenarnya. Ya. Terus ada kabel buat internetnya pakai RJ45. Terus ini kabel fax-nya. Nih. Ya. Tinggal di kalian lihat aja gitu. Ya. Fax masih bisa banyak yang pakai nggak sih Kak? Banyak. Tenang aja nih. Belakangnya mulut nggak? Nah, ini. Coba kebuka ya. Belakangnya dulu. Nah, ini buat belakangnya nih. Kadang-kadang kalau misalkan suka nyangkut ya. Ya. Ini buat paper jam. Ini biasanya posisi di belakang ini. Jadi kalau kadang-kadang suka nyangkut atau petas. Ataupun biasanya posisinya selalu ada di sini. Paper jam-nya. Ya. Kalau misalkan kalian ada paper jam. Nah, tapi nggak usah khawatir juga. Kalau misalkan bingung gitu. Biasanya digambar di layarnya pun nanti. Itu akan ada tulisan juga. Ya. Ini bagian belakang depakangnya depannya. Oke. Segitu aja kali ya. Oke. Segitu dulu untuk video kali ini. Ya. Untuk menjelaskan MF-45. Untuk harganya langsung. Itu aku udah taruh di deskripsi. Di deskripsi YouTube ini. Nanti kalian kalau mau ngejelasin. Aku udah jelasin barang-barangnya. Apa maksudnya? Kalau mau lihat spesifikasi langsung lebih lanjut lagi. Lebih dalam lagi. Aku juga taruh di deskripsi. Juga nanti di video ini juga. Oke. Sekian. Segitu dulu untuk videonya. Kalau misalkan kalian mau nanya. Langsung ke kita juga boleh. Di chat langsung. Di Shopee. Di Tokopedia itu langsung ada. Saya bisa kalian langsung chat aja. Mungkin kalau di nomor telepon. Aku taruh juga di sini. Oke. Segitu dulu. Untuk penjelasan image class MF-645 CX ini. Sekian dulu. Nanti kita see you in the next video. Oke. Bye-bye. Tronica.co.id Solusi untuk kebutuhan perlengkapan kantor Anda.